selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama kita akan membahas tentang list apa itu list? list adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen yang berurutan elemen-elemen ini dapat berupa tipe data apa saja seperti angka, string, ataupun objek kemudian operasi pada list beberapa operasi dasar pada list antara lain adalah menambahkan, menghapus, dan mengakses elemen indeks tertentu kemudian ada penggunaan list list sangat berguna untuk menyimpan data yang membutuhkan urutan seperti daftar belanja, andrian, dan playlist lagi materi berikutnya akan dilanjutkan oleh baik, saya akan menunjukkan materinya disini ada struktur data array yang pertama itu ada divisi array array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang kedua ada asus elemen elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks numerik yang ketiga ukuran array ukuran array bersifat tetap tidak dapat diubah setelah dibuat yang keempat penggunaan array array berguna untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki karakteristik sama seperti nilai suhu, harian, atau skor pertandingan struktur data double list apa itu double list? double list adalah struktur data yang mirip dengan list biasa tetapi setiap elemen memiliki dua pointer setiap satu untuk elemen sebelumnya dan satu untuk elemen selanjutnya navigasi double list dengan dua pointer, double list memungkinkan navigasi lebih fleksibel daripada list biasa baik ke depan maupun ke belakang penggunaan double list double list cocok untuk implementasi antrian atau stack serta aplikasi yang membutuhkan navigasi belak-balik seperti browser web baik untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Sergi Widya Rahmin kepadanya dipersilahkan baik saya akan melanjutkan materi struktur data array ganda satu, definisi array ganda adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi biasanya berbentuk tabel dengan baris dan kolom dua, pengaksesan elemen elemen dalam array ganda diakses menggunakan dua indeks satu untuk baris dan satu untuk kolom tiga, penggunaan array ganda cocok untuk menyimpan data yang memiliki struktur dua dimensi seperti koordinat titik pada peta atau nilai-nilai di tabel struktur data tree satu, simpul akar simpul akar adalah simpul utama yang menjadi dasar dari struktur tree dua, simpul anak simpul anak adalah simpul yang terhubung ke simpul lain di bawahnya tiga, simpul daun simpul daun adalah simpul terluar yang tidak memiliki simpul anak empat, ke dalam tree ke dalam tree adalah jumlah simpul dari akar ke simpul daun terdalam materi selanjutnya akan disampaikan oleh ERA Dwi Mustika kepada ERA kami persilakan baik disini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu aplikasi struktur data tree yang pertama, directory file struktur tree digunakan untuk merepresentasikan sistem directory file pada komputer yang kedua, pohon keluarga silsilah keluarga dapat direpresentasikan dalam bentuk struktur tree yang ketiga, algoritma pencarian tree digunakan pada algoritma pencarian seperti binary search tree untuk mencari data secara efisien yang keempat, desain antarmuka struktur tree sering digunakan untuk merancang antarmuka pengguna yang hierarkis seperti menu navigasi selanjutnya, rangkuman struktur data yang pertama, list kumpulan elemen berurutan contoh penggunaan, daftar belanja, antrian, playlist yang kedua, array kumpulan elemen sejenis dengan ukuran tetap contoh penggunaan, nilai seluruh harian, skor pertandingan tiga, double list list dengan pointer dua arah data penggunaan, implementasi antrian atau setan navigasi web yang keempat, array ganda array dengan lebih dari satu dimensi contoh penggunaan koordinat, peta, nilai, table yang kelima, tree struktur hierarki dengan simpul dan cabang contoh penggunaan, directory file, silsilah keluarga, dan algoritma pencarian selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Wiji Astuti padanya kami persilahkan baik, saya akan melanjutkan materi memilih struktur data yang tepat satu, pertimbangkan kebutuhan aplikasi struktur data yang tepat bergantung pada jenis dan volume data yang harus dikelola serta operasi yang perlu dilakukan kedua, analisis kinerja performa struktur data berbeda-beda misalnya, array lebih cepat untuk akses elemen sedangkan list lebih fleksibel untuk penambahan atau penghapusan kemudian yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan pelajari karakteristik masing-masing struktur data agar dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi kesimpulan struktur data adalah fondensif penting dalam pemograman dengan memahami karakteristik dan kegunaan masing-masing struktur data kita dapat merancang aplikasi yang lebih efisien dan fleksibel selanjutnya saya kembalikan kepada Monerato ya, mungkin hanya itu materi hasil presentasi yang dapat kami sampaikan apabila dalam penyampaian tindakan perbuatan ada yang terlalu berkenan kami mohon maaf mahirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh